Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia Berjumpa lagi dengan saya Supiani Pada pelatihan online membuat makalah best practice Jadi pada malam hari ini kita masuk ke Pertemuan yang kelima yaitu menyusun laporan Menyusun laporan penelitian Jadi kalau sudah selesai kita membuat penelitian Maka kita bisa membuat laporan penelitian tersebut Jadi cara menyusun laporan penelitian Secara umum, sistematis, best practice Sama dengan karya tulis ilmiah lainnya Adalah terbelakang identifikasi masalah Tujuan, hasil yang diharapkan Pelaksanaan dan hasil penyelesaian masalah Kemudian simpulan dan saran Jadi pada bab 1 itu biasa ada latar belakang masalah Ya Bapak Ibu Jadi latar belakang masalah ini berisi deskripsi Tentang kondisi ideal Yang harusnya muncul dari sebuah pembelajaran Atau kondisi yang harusnya ada di dalam suatu sekolah Seperti itu Jadi biasanya dengan mengutip definisi dari peraturan Perundang-undangan, teori Atau pendapat para ahli yang dapat dijadikan referensi Yang sesuai Kemudian Munculkan Bagaimana berbagai masalah yang terjadi Di dalam sekolah kita Jadi Sehingga Akan terjadi kesenjangan Antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada Jadi otomatis akan ada Karena ada permasalahan Otomatis ada penyebab permasalahan tersebut Jadi dampaknya apa Sehingga harus kita segera selesaikan Serta di latar belakang ini Juga harus kita cari alternatif pemecahan masalahnya itu bagaimana Untuk menyelesaikan masalah tersebut Kemudian Yang kedua Di bagian penyebab yang kedua itu adalah Identifikasi masalah Atau Yaitu Masalah apa yang dihadapi Baik itu guru Maupun kepala sekolah Tentang Permasalahan yang ada Itu kan akan banyak sih Bapak ibu Di dalam kelasnya Apa saja yang dihadapi Kemudian bapak ibu kepala sekolah Apa saja yang kendalanya yang dihadapi di sekolahnya itu Itu kan lah yang akan kita jadikan Suatu permasalahan Kita akan ambil Masalah itu Dan akan kita angkat Kita temukan penyelesaiannya Kemudian tujuan Jadi pada bagian ini Dituliskan apa sih yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pendidikan ini Atau pelaksanaan best practice ini Jadi secara umum Tujuan best practice itu adalah meningkatkan profesionalisme Pendidik dan tenaga kependidikan Kemudian secara khusus Misalnya Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Kalau seperti contoh yang kita buat kemarin Berarti meningkatkan disiplin Meningkatkan kemampuan siswa Meningkatkan aktivitas belajar Baik secara individu maupun secara kelompok Itu tergantung dengan rumusan masalah kita Yang kemarin kita buat Kemudian Kalau untuk meningkatkan disiplin siswa Meningkatkan disiplin siswa Meningkatkan kesadaran hidup bersih Dan meningkatkan kesadaran cinta lingkungan Dan lain sebagainya Jadi tergantung apa yang menjadi permasalahan kita Itu ada tujuan umum dan tujuan khusus Kemudian Ada dua biasa Seperti karya ilmiah lainnya Ada kajian teori Ada hasil penelitian yang relevan Kemudian kerangka berfikir Dan ada hipotesis tindakan Jadi kajian teori ini Ya teori-teori yang ada di dalam buku Atau di dalam jurnal Atau misalnya bisa diambil dari artikel Kemudian Kita cari juga penelitian yang relevan Dengan itu Karena kan otomatis penelitian kita Banyak ada yang sama dengan penelitian orang lain Bukan penelitian baru Jadi kita harus mencari penelitian yang relevan Supaya setidaknya kita tahu Tolak ukurnya itu Bagaimana Kemudian Kita cari Atau kita buat Kerangka berfikirnya Dan Setelah dapat kerangka berfikirnya Kita bisa melakukan hipotesis Apa sih kira-kira Kesimpulan awalnya Kemudian Lanjut ke bab tiganya Bab tiga itu ada Metodologi penelitian Jadi seperti biasa Ada setting penelitian Ada teknik pengumpulan datanya Pada setting penelitian itu Dituliskan Namanya Nama sekolahnya Atau nama tempatnya itu apa Kemudian bagaimana Karakteristik siswanya Atau kelasnya Atau gurunya Atau karakteristik orang tua siswanya Itu bagaimana Kondisi sosial ekonominya Bagaimana Mana tahu bisa mempengaruhi Dengan Psikologi siswanya Atau dan lain sebagainya Jadi kita harus tuliskan Secara jelas Di setting penelitian Kemudian teknik pengumpulan data Seperti biasa Ada observasi Bawacara Dokumentasi Kemudian Instrumen penelitian Jadi instrumen penelitian itu Merupakan alat ukur Untuk mengukur Ketercapaian Apa yang mau kita lakukan Benarkah memang bisa kita Dengan teknik Apa tadi Benerapan budaya Malu Apa memang bisa Benar-benar meningkatkan Disiplin Itu kan harus ada Alat ukurnya yang jelas Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian yang keempat itu Masih di bab tiga ya Teknik analisis datanya Jadi bagaimana kita Menganalisa data tersebut Mengambil kesimpulan Dari Data yang ada Kondisi awalnya gimana Kondisi akhirnya gimana Kita analisa Oh bagi begini Begini Nah itulah dia Jadi itu teknik Analisis data Kemudian Yang ke Selanjutnya Atau bab keempat itu adalah Hasil Hasil dan analisis Jadi hasil dan analisisnya Bagaimana kita harus Kita harus tuangkan Kita harus tuliskan Gambarannya gimana Gimana Apa Hasil yang kita Peroleh Jadi karena Ini kan Kita dalam waktu yang Terbatas Mungkin kita hanya Sekedar masih Proposalnya saja Karena Kalau untuk hasilnya Itu setidaknya Harus ada Minimal tiga bulan Itu kalau untuk Pembiasaan Misalnya meningkatkan Disiplin siswa Atau Menerapkan program Apa itu Biasanya itu Tidak Dalam waktu yang Cepat atau singkat Jadi Pembiasaan itu Memang harus Membutuhkan Banyak Waktu Makanya Kita tidak Uraikan Tapi Bapak ibu harus Tahu Di bab 4 itu Adalah hasil Hasil dan Analisanya bagaimana Dan pembahasannya bagaimana Kita harus Paparkan Hasil yang kita Peroleh itu bagaimana Kondisi awalnya Begini Kondisi akhir Dengan Lakukan tindakan Begini Sehingga menghasilkan Kondisi akhir Yang seperti ini Jadi Kita harus tuliskan Secara rinci Kemudian kita Analisa Oh ternyata Kita bahas Ternyata Kondisi awalnya Seperti ini Kita Sajika Tampilkan dalam Grafik Oh ternyata Ada peningkatan Disiplin Nah baru kita Ambil Kesimpulan Jadi Bab 5 Ada kesimpulan Dan saran Jadi Kesimpulannya apa Apakah Dengan menerapkan Budaya Malu itu Tadi dapat Meningkatkan Disiplin Siswa Kalau ayah Sarannya Bagaimana Apakah perlu Saran Perlu Trik-trik Khusus Atau sarannya Mungkin Ayah Budaya Malu itu Perlu Diterapkan Supaya Mendidik Besar Tadi Untuk Lebih Disiplin Dan lain Sebagainya Kemudian Yang tidak Kalah pentingnya Lagi adalah Daftar Pustaka Jadi Pada Daftar Pustaka Kita melakukan Kajian Pustaka Yaitu Kegiatan Yang bertujuan Mengumpulkan Data Informasi Ilmiah Berupa Teori Jadi Kita Kalau untuk Menulis Karya Tulis Ilmiah Memang Tidak Terlepas Dari Yang namanya Daftar Pustaka Karena Kita Mengutip Teori Yang dikatakan Oleh Para Ahli Orang Orang Yang telah Lebih Dahulu Jadi Kita Harus Mencantumkannya Di Daftar Pustaka Jadi Dengan Kajian Kajian Pustaka Ini Bisa Menghindarkan Kita Dari Terjadinya Peniruan Atau Plagiasi Kemudian Sebagai Bentuk Temu Jawab Moral Kejujuran Seorang Ilmu Mengharga Pendapat Orang Lain Dan Menunjukkan Bahwa Masa Yang Diterima Memang Kayak Makna Oke Itu Saja Materi Kita Malam Hari Ini Silahkan Dicoba Bapak Ibu Kalau Ada Pertanyaan Mari Kita Bahas Di Group Terima Kasih Terima